USS Karni, sebuah kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika di Laut Merah, menembak jatuh beberapa roket dan drone yang diluncurkan oleh kelompok huti yang didukung Iran di Yaman. Senjata-senjata tersebut menurut Pentagon melaju sepanjang Laut Merah dan berpotensi menyasar target di Israel. Jurubicara Pentagon, Brigadier Jenderal Patrider pada Kamis 19 Oktober mengatakan bahwa kapal tersebut mencegat tiga peluru kendali darat dan beberapa drone di perairan Laut Merah. Tindakan ini dilakukan guna melindungi mitra-mitranya di kawasan penting. Diceritakan Patrider, kapal perusak USS Karni saat itu sedang berpatroli di Laut Merah sebagai bagian dari kehadiran militer Amerika yang diperkuat atas perintah Presiden Joe Biden untuk menjaga stabilitas di tengah perang Israel dan kelompok Hamas. Raider mengatakan bahwa roket dan drone itu ditembakkan dari Yaman, di mana pemberontakan huti yang didukung Iran sedang berperang dengan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Tidak ada korban yang jatuh dalam insiden tersebut. Menurut Raider, kapal USS Karni tampaknya tidak menjadi sasaran serangan. Misil dari Yaman itu datang sehari setelah Garnation Altaf yang menampung pasukan Amerika di Syria disasar oleh dua buah drone. Amerika dan pasukan koalisi menghancurkan satu drone, sementara drone lainnya mencapai pangkalan dan menyebabkan cedera ringan pada pasukan koalisi demikian, menurut Raider. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia